Jokowi habiskan masa jabatan di IKN, istana ungkap alasannya. Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan, Presidential Communication Office. Hasan Nasbi menjelaskan alasan Presiden Jokowi Dodo. Menghabiskan masa jabatannya di Ibu Kota Nusantara, IKN, Kalimantan Timur. Presiden Jokowi disebut akan berkantor di IKN mulai tanggal 11 September. Hingga 19 Oktober atau hingga sehari menjelang pelantikan Presiden. Dan Wakil Presiden terpilih Prabowo Subianto Gibran Raka Buming Raka. Menurut Hasan, meski bekerja di IKN, Presiden Jokowi tetap bisa melakukan kunjungan kerja ke daerah lain dengan berangkat dari Ibu Kota Nusantara. Selain itu, Jokowi juga bisa saja mendelegasikan beberapa agenda kepada Wakil Presiden Maruf Amin. Mengenai potensi dilakukannya perombakan Kabinet saat Jokowi berkantor di IKN. Hasan menegaskan bahwa hal tersebut sepenuhnya hak prerogatif Presiden Jokowi Dodo. Jabatan Kabinet yang kosong menjelang 20 Oktober nanti bisa diisi PLT, pelaksana tugas, maupun pejabat definitif, jelasnya. Berita ini dibacakan oleh Edmang.limbong. Like dan subscribe YouTube kami. Maka Anda mendapatkan berita aktual. Kamu dapat beriklan lebih murah dan lebih efektif di videotron kami.